Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sebenarnya sudah sampai di Bukit Dharma ya, untuk lihat pemandangan dari Geopark Jeletuh. Tapi memang kondisinya tidak kelihatan sama sekali ya, semuanya kabut. Dan hujannya ini juga sudah mulai reda ya, tapi untuk kabutnya nggak tahu sampai kapan. Maka dari itu kita akan coba untuk lanjutkan perjalanan kita ke penginapan saja di dekat Curug Sodong ya. Jadi ini kita akan perjalanan saja ke Curug Sodong, nanti kalau sampai di Geopark Jeletuh di pantainya itu cuacanya cerah, nanti kita akan mampir ke pantainya ya. Oke, kita lihat saja selama perjalanan ini. Sekarang kita riset dulu rekan-rekan ya untuk kilometernya. Tadi kita sudah 40 km, kita riset dulu. Kemudian efisiensi bahan bakar ini juga kita riset, BBM-nya di sini masih banyak ya, masih di F. Kita akan ke Curug Sodong ya, jadi penginapannya juga di dekat Curug Sodong. Jadi nanti dari penginapan kita bisa lihat langsung dari Curug Sodong-nya, kita akan langsung ke sana saja. Karena cuaca benar-benar tidak bisa ditunggu kalau ini, terus banget. Ini perjalanannya cuma 30 menit, jadi 11 km. Oke rekan-rekan ya, karena kita tidak bisa melawan cuaca, jadi kita atur ulang saja perjalanan kita. Yuk kita mulai perjalanan kita ke Curug Sodong. Oke, rekan-rekan ya, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Curug Sodong. Ya, agak kecewa sih, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau sore ataupun besok kita bisa kembali ke sini, nanti kita akan coba ya, ke Puncak Dharma. Sayang kalau kita sudah sampai di daerah Geopark Ciletus ini, nggak lihat Geopark Ciletus itu dari Puncak Dharma. Ternyata ini temunannya lumayan curam ya. Ini kita jalan pelan-pelan saja. Oke. Jalurnya asik sih sebenarnya rekan-rekan ya, lewat jalur ini. Ini pemandangannya keren banget. Jadi yang saya suka dari jalur ini adalah tidak ketemu jalan rusak sama sekali. Ya mungkin ada lubang sedikit, tapi masih oke lah ya rekan-rekan ya. Tapi secara umum di sini jalannya bagus-bagus. Ini tambah terus saja rekan-rekan hujannya. Jadi kalau kita tunggu juga sepertinya akan lama. Sekarang jam 1 siang. Ya mungkin beruntungnya sore mungkin kali ya untuk hujan sepatutnya. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan ini. Kita melewati jembatan ini supaya juga bagus lho. Itu ada sedikit. Dan ini sepertinya juga curup ini rekan-rekan ya. Mantap pemandangannya. Harusnya ini pemandangannya bagus. Dan ini langsung nanjak lagi. Lumayan tinggi tanjakannya dan panjang. Karena hujan jelas dan ini hari biasa. Jadi jalanannya juga sepi ya. Kita belok panan tekan-tekan. Mana jalannya? Hei! Nggak kelihatan jelas banget. Kalau seperti ini yang dikhawatirkan. Hujan apa namanya? Poang tumbang rekan-rekan. Hujan angin. Turunannya tajam banget. Pitungannya juga mantep. Kita pelan-pelan saja. Ternyata se-extreme ini ya. Jalur ke Gopark Ciretuh. Ini turunannya dan tinggalnya kolaborasi yang keren banget. Dan ditambah dengan hujan. Ya Alhamdulillah. Untung mobilnya memadai ya rekan-rekan ya. Menggunakan Toyota Fortuner 2,8 ini. Untuk melibas tanjakan-tanjakan. Tidak ada kendala ya. Cuma memang kalau untuk tanjakan yang curam-curam. Nanti juga BBM-nya Lebih boros daripada untuk jalur-jalur yang biasa. Ini benar-benar pelan tekan-tekan ya. Ini kita jalan di Sekitar 20 sampai 30 km per jam. Ini ada beberapa motor yang tidak kuat nanjak juga. Nah, mantep. Benar-benar kabutnya juga pekat banget ya rekan-rekan ya. Karena hujan. Hujannya juga dihas banget. Uh, mantep jalanannya. Uh, mantep jalanannya. Jadi, gak ingat kemarin ya. Waktu kita pulang dari Rawa Cangkuang. Hujannya begini. Tapi kalau ini kan asfal ya. Alhamdulillah. Jadi, masih bisa di handle dengan ban PT. Ini jalannya juga buat lewat air ya. Jadi, harus benar-benar pelan kitanya. Ini kita terus menuruni bukit ya. Oke, kita turun terus rekan-rekan. Nah, ini ada proyek apa ini ya? Di sini sepertinya mau dibimbing sesuatu. Oke, ini jalannya sempit loh ini. Jalan ini sempit banget. Kalau untuk papasan dengan mobil juga ini harus pelan-pelan banget. Contoh ini gak rame ya. Jalannya ini gak rame. Dan sepertinya kita sudah mau sampai di bawah. Nah, ini di sini ada vila-vila. Vila tepi sawah. Kemarin rencananya mau berhenti di sini rekan-rekan ya. Di tikungan situ. Di sebelah sana ada air terjun Curug Cimarinjung. Gak kelihatan ya. Coba kita berhenti sebentar. Di tepi jalan sini. Nah, kemarin besar rencanakan mau berhenti di sini sebentar. Terus curugnya remang-remang kelihatan. Oke, rekan-rekan ya. Kita sekarang berhenti sejenak. Sebenarnya kemarin juga mau... Sudah saya rencanakan kalau di sini mau ngambil foto ya. Di sana ada Curug, namanya Curug Cimarinjung ya. Tapi gak kelihatan sama sekali sekarang ya. Tuh, di sana itu ada Curug Cimarinjung. Karena hujanya deres banget jadi gak kelihatan rekan-rekan ya. Ya, tapi gak apa-apalah. Memang harus begini pas kita jalan. Pas hujan dan sepertinya agak badai-badai dikit ya. Kalau kita lihat pohon-pohon kelapanya itu juga benar-benar. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan ya. Sekarang kita sampai di kawasan dari Geopak Jelatuh. Ini di pesisir pantai ya. Pesisir pantainya juga gak kelihatan. Jadi memang hujan deres dan ini disertai angin. Saya kalau hujan angin itu udah mulai serem. Takutnya itu ada pohon pumbang gitu ya. Selasih. Ini kalau dilihat ini belar-belar. Diles banget hujannya. Ini tadi rencananya kita juga akan mampir di pantai ini ya. Pantai Palampang kalau gak perlu namanya itu. Lampang atau Palampang kurang-kurangnya. Ya, pokoknya di daerah sini. Di sini juga banyak penginapan ya. Tapi Ibu Negara takut kalau disini minumnya. Kita cari yang agak tinggian tempatnya ya. Oh, ternyata di sini ada reddors juga lengkap. Oke, kita jalannya pelan-pelan ini ya, rekan-rekan. Mantep banget ini kita perjalanan kali ini. Bener-bener hujan deres dan hujan angin ini. Kita sampai di kawasan sekitaran pantai Palampang ini ya, rekan-rekan ya. Tadinya mau belok kanan di sini harusnya ya. Di sini nih. Nih, pantai Palampang. Tapi kalau hujan deres seperti ini kita juga gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita akan lanjutkan ke penginapan. Hujan deres dan angin. Kalau dilihat tuh pohon kelapanya juga sampai meliuk-liuk. Perjalanan kita sekitar 20 menit ya ke lokasi penginapan kita. Bener-bener gak bisa lihat apa-apa ini. Kanan-kirinya semuanya putih. Karena hujannya deres banget. Dan jalanannya juga sepi banget ini rekan-rekan ya. Karena hujannya, wuhh, mantep tuh. Wuhh, wangihnya kena banget. Serem. Uh. Iya. Ini kemarin saya sudah lihat di Google Map itu kita mau coba masuk ke jalur sana tuh. Langsung laut. Tuh, tapi kondisinya seperti ini. Kenceng banget. Banjir, rekan-rekan ya. Banjir. Kita pelan-pelan ya. Agar gak terlalu nyetak. Ini beliatin pohon kelapanya. Serem kalau ada yang tumbang saja ini pohonnya. Kalau masalah hujan kan aman ya kita di dalam mobil. Tapi kalau udah ada yang tumbang pohonnya. Anginnya bener-bener kenceng. Oke, kita belokkan belok kiri ya. Ikuti jalan ini terus. Disini kita sampai di pasar ikan ciwaru. Sudah mulai reda nih hujannya. Eh, enggak ding. Kita searah dengan arah angin. Jadi gak kelihatan reda tuh banyak. Perahu-perahu rekan-rekan ya. Perahu-perahu nelayan. Oke, kita lanjutkan menuju ke penginapan kita. Ini kita sudah melewati jalur-jalur perdesaan ya. Kita pelan-pelan saja. Takut ada kubangan air terus nyiprat ke rumah warga kasihan. Nah, ini kita melewati pemukiman yang lumayan padat terkenakan ya. Di depan itu ke arah Surk-Sodong. Kalau ke kanan ke Jakarta-Bandung ya. Oke, kita lurus. Kemudian setelah Indomaret ini kita belok ke kiri ke arah Surk-Sodong. Nah, ini kita ke Surk-Sodong. Nah, ini kita sudah masuk melalui pemukiman penduduk perdesaan yang agak padat ya. Kita masih menyusuri jalur perdesaan ini rekan-rekan ya. Dan tadi saya lihat juga ini merupakan jalur evakuasi kalau ada tsunami ya. Nah, ini jalur evakuasinya juga lewat sini terus naik ke perbukitan. Di depan itu sudah perbukitan ya. Dan ini kita melewati pengasawah juga. Pemandangannya sebenarnya bagus banget rekan-rekan ya. Kita bisa lihat pemandangan sawah yang pas menghijau ini. Jadi belum dipanen. Di atas itu sudah kelihatan bukitnya. Tuh, curuknya sudah kelihatan rekan-rekan ya. Karena hujan, jadi curuknya juga airnya warnanya bukan jerih. Warnanya coklat. Itu curuk-curuk yang nanti kita dekat. Tuh. Itu rekan-rekan ya, curuknya sudah kelihatan. Cuma warnanya coklat ya, karena memang hujan ya. Tapi masih oke lah. Kita melewati pepohonan yang lumayan rimbun. Semoga nggak ada papasan dengan mobil ya. Ini nggak sisal ada papasan dengan mobil. Ini kita lanjut terus. Di sehidupan banyak Perombolan Domba Permisi Masih, permisi Masih Oke Kita duluan ya Oke rekan-rekan ya Ini kita Lewat lagi Nah itu Villa-villanya sudah kelihatan. Saya juga belum tahu rekan-rekan ya Villa itu yang itu apa bukan. Seharusnya sih yang itu ya. Itu curuknya kelihatan banget dari sini ya. Coklat Di sebelah kanan ini adalah Ciletohil rekan-rekan ya. Cuma kalau ke Ciletohil itu kemarin mahal. Di atas 2 juta Kita cari yang murah saja. Saya mau nilpon dari Orangnya dulu ya. Halo pak Saya sekarang ada di depan Ciletohil pak Oh iya ya Belok ini, belok ini pak Yang ada villa-villa itu ya Ah iya ini, ini Di sebelah kiri ini Iya siap Ah Ya bentar papa ke sana Ya bentar Ternyata benar rekan-rekan ya Lokasinya di sini Oke rekan-rekan Sekarang kita masuk ke Lokasi dari Villanya ya Nanti kita akan lihat dulu Villanya seperti ini Baik rekan-rekan ya Alhamdulillah kita sudah sampai Di penginapan kita Di villa Saya belum tahu nih Villanya namanya apa ya Nanti kita tanya ke Pak Gono Itu yang Mengelola villa ini Nah perjalanan kita kali ini Sebenarnya pendek banget ya Cuma 11 km 11 km Terus efisiensinya Di 8,5 km per liter BBMnya masih utuh ya Rekan-rekan ya Belum turun banyak Cuma memang nanti Di sini Nggak ada yang jual makanan ya Nggak ada yang jual makanan Nanti kita Kalau buka puasa Kita harus keluar lagi Ke jalan utama tadi ya Yang ada Indomar Oke rekan-rekan ya Saya mau persiapan dulu Kita akan Masukkan barang-barang Ke villa Sekarang kita akan Lihat untuk villanya ya Mobil kita Sementara parkir di sini dulu Dan ini adalah Villanya Yang tempat kita Menginap kali ini Jalannya Jalurnya Rewat sini ya Ada Anak tangga Turunan Kemudian Di sini Kayu ya Anak tangganya Dari kayu Kemudian Bangunannya juga Dari kayu Listriknya lengkap Ada lampu juga Ini untuk Masuk ke dalam Seperti ini Rekan-rekan ya Di sini ada Tempat tidur Double ya Kemudian Lantainya Juga Lantai kayu Kemudian di bagian Di sini ada Meja Ada kursi Dilengkapi juga dengan Air conditioner Atau AC Di bagian Atas Ada Tingkat ya Mezanin Di bagian atas Ini Jadi bisa Di bawah itu Untuk orang tua Kemudian Di bagian atasnya Untuk Anak-anak Ataupun Kalau Empat orang Masih bisa ya Di bawah dua Di atas dua Nah ini Tangganya Lumayan curam ya Untuk naiknya ya Tapi sepertinya Masih oke Kita coba naik ya Oke Seperti ini Kita naik Nah Di bagian atas Juga ada Bednya juga ya Seperti itu Jadi bisa untuk Dua orang Di bagian sana Ada jendelanya Jadi untuk AC nya Hanya aja Di bagian bawah Saja ya Di bagian atas Tidak ada Lumayan tertata Dengan rapi ya Rekan-rekan ya Kemudian Bersih juga Tidak ada Debunya Rapi Ini kalau kita Lihat dari Bagian atas Posisi Lantai satunya Cuma memang Ini untuk Masuknya Cuma segitiga Begini ya Jadi kita harus Agak menunduk Untuk masuk Nah Ini agak susah Masuknya Rekan-rekan ya Kita harus Merayap Dan bagian dari Bawah Bednya ini Kayu ya Kayu seperti Bentuk Palet Oke Kemudian Kalau di bagian Tengahnya ini Kita Bisa berdiri Nah ini Kita bisa berdiri Tinggi Cuma Susahnya disini Rekan-rekan ya Di bagian Untuk Naiknya ini Bentuknya segitiga Nah Ini agak susah Untuk orang-orang Yang berbadan Agak besar Kalau anak-anak Masih oke ya Kemudian Kalau kita Lihat disini Ada jendela Kita bisa Buka Nah Seperti ini ya Pemandangannya Perbukitan Oke Sekarang kita turun Nah Ini Untuk turun Agak susah Gimana nih Apakah kita harus Duduk dulu Oke Kita duduk dulu Dekan-dekan ya Coba Ini agak susah nih Kita harus Gini ya Posisinya susah Untuk orang dewasa Kalau anak-anak sih Kayaknya masih oke Jadi kita harus Balik posisi Oke Kita turun Nah Ini lumayan curam ya Kita harus hati-hati Mungkin turunnya Lebih baik satu-satu Gini ya Dan yang paling menarik Dari villa ini Adalah Pemandangannya Rakan-rakan ya Saya tunjukkan Pemandangannya Itu dia Rakan-rakan Pemandangannya Curug Sodong Yuk kita Lihat Jadi Kita Tidur disini Pemandangannya Langsung Melihat Curug Pas banget Ini kalau kita Buka pintunya Pemandangannya Keren Banget Ini di Balkon Disana ada Curug Sodong Kemudian Yang di kanan itu Satu Ada curug Lagi Di lurusnya Curug Sodong Ada satu lagi Curug yang tinggi Di bagian depan Disini Juga ada Tempat Untuk kita nyantai Kursinya Dari Plastik Meja dan Kursinya Dari plastik Disini ada Kursi satu lagi Kemudian ada Untuk Jumur pakaian Pemandangannya Super sekali Rakan-rakan Ada Tiga Curug Besar Satu Bawah Curug Sodong Terus Di atas Ada curug lagi Di bagian sana Ada curug satu lagi Dan banyak curug kecil-kecilnya Nih ada Satu dua Kemudian di bagian ujung Tadi ada satu lagi Di bawah Jadi banyak banget Curug disini Rakan-rakan Viewnya Juga Ini Kabutnya Masih menggantung Jadi kelihatan Sado banget Dan di atas sana Itu adalah Ciletuh Hill Saya Rakan-rakan Saya Tertarik Di Ciletuh Hill Kenapa Karena kita Untuk Naik ke Launchnya Atau ke tempat Penginapannya Kita harus naik Jalan kaki Mendaki bukit Rakan-rakan Apalagi kalau yang Paling tinggi Kemudian untuk Harganya juga Terlalu Overpress Rakan-rakan Harganya di atas Dua juta Tapi memang Ada tempat Untuk Jakujinya Kemudian ada Tempat untuk Nyantai Di bagian depan Disini ada Kayak jaring-jaring Gitu Cuma Menurut saya Dengan pemandangan Yang sama Disini Cuma 500 ribu Rakan-rakan Di Wigdai Nah Sekarang kita lanjutkan Rakan-rakan Di bagian belakang Disini ada Dapur Kecil Disini Lengkap Ada Almari Ini di bagian bawah Dapat kita gunakan Untuk menyimpan Perbekalan Atau peralatan Kemudian di bagian atas Disini juga ada Cencet Atas Ini dapat kita gunakan Juga untuk Menyimpan Barang-barang Kemudian Di bagian Disini ada Untuk Joci piring Rakan-rakan Sink Jadi ini Ada geranya juga Airnya Gancar Dapat kita gunakan Untuk joci piring Kemudian disini Dapat kita taruh Untuk kompor Kalau kita bawa kompor Kalau kita mau masak sendiri Kita bisa taruh kompor disini Kemudian ada Tempat sampah Ada Sabu juga Jadi Lengkap ya Kita bisa nginap disini Sambil masak sendiri Jadi nanti malam kita Bisa masak Untuk buka puasa Dan juga bisa masak Untuk sahur juga Kemudian disini Untuk kamar mandi dan toilet Ada dua ya Sebenarnya Tapi yang Yang disebelah kiri ini Adalah untuk tempat mandi Atau kamar mandinya disini Ini Gak tau ada Water heaternya atau gak Tapi sepertinya Kalau liat sih Gak ya rekan-rekan Hanya ada shower saja Egg house Kemudian disini Ada Tempat tampungan air Hanya Lancas ya Ini Disini ada Satuannya Lampu lengkap Cuma Yang saya pikir unik disini Rekan-rekan ya Disini itu pintunya Dua kanan kiri ya Jadi karena kita menutup Pintunya kanan kiri Kayak mirip pintu cowboy Jadinya ya Nah seperti ini Mungkin karena Tidak terlalu besar ya Untuk kamar mandinya Jadi Pintunya dibikin dua Supaya mukanya Lebih gampang Kemudian disamping kanan disini Adalah Tempat untuk Kita Tolilet ya Nah disini Ada Untuk gantungan baju juga Dan disini adalah Klosetnya Kloset Duduk Kemudian ada Bidet ya Sepertinya Kayaknya lancat Untuk kebersihannya Bagus sih rekan-rekan ya Maksudnya sih bagus ini Kebersihannya Untuk pintunya Juga Pintu Dua Kanan kiri ya Oke Seperti itu rekan-rekan ya Untuk kamar mandi Dan dapurnya Jadi kan kita Nginepnya di villa yang ini Rekan-rekan ya Disini sebenarnya Ada beberapa villa ya Ada beberapa bangunan Yang disewakan Itu ada yang besar Kemudian ini yang Kita pakai Disini ada satu lagi Villanya Dan ini kata pengelolanya Ini villanya tingkat ya Yang ini tingkat Kemudian yang disini Dari Bambu ya Rumahnya dari Bambu Kalau yang ini Ini dari Bambu Tentu saja ini Mungkin harganya Akan lebih murah ya Buat rekan-rekan mungkin Yang tertarik Rekan-rekan bisa Tanya saja Ke pengelolanya Nanti untuk nomornya Saya infokan Nah ini Ada beberapa Titik ya rekan-rekan ya Jadi yang dari Bambu ini Ada Satu Dua Tiga Kemudian disana Bangunannya Kayu Untuk view-nya Sama semua ya Rekan-rekan ya View-nya langsung ke Curug Sodong Dan ini Jalannya Mentok Full Selesai disini Disana ada Namanya Villa juga Itu adalah Villa Dua Putri Kemarin saya mau ke sana Cuma saya Langsung ketemu Yang ini lebih bagus ya Kayaknya disini lebih bagus Jadi kita pilih Yang disini saja Kalau yang ada di Bagian paling depan ini Sepertinya bukan Villa ya Rekan-rekan ya Ini seperti Desain dari Cafe Jadi kita bisa Langsung melihat Dari Curug Sodongnya Dari sini Ini juga ada Akses ke atasnya Juga Coba kalau kita Naik ke atas Jadi ini ada Bangku-bangku Sepertinya khususnya Akan dibikin Cafe ya Oke Nah ini Kalau dari bagian atasnya Luas juga ya Rekan-rekan ya Disini Kalau dibuat Cafe untuk Nongkrong itu Keren banget disini Nah Itu pemandangan Dari Curug Sodong Tadi View-nya sama ya Dengan tempat kita Menginap Kita menginap disini Itu view-nya Yang Curug Sodong Tapi disini Lebih tinggi ya Disini lebih tinggi View-nya juga Lebih Luas Ke kiri Dan ke kanan Dan disini Adalah Ciletuh Hill Tidak-tidak Ini Ciletuh Hill Itu lodge-nya Ada di atas Banyak banget Jadi kalau kita Mau nginap Kita harus jalan Kaki ke atas Kalau lodge-nya Pilih yang paling atas Ya kita harus Jalannya Sampai ke atas Sana lumayan Butuh perjuangan Ini jalan menuju Ke Curug Sodongnya Kesana ya Pasang kurun Tidak-tidak 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 Sub indo by broth3rmax